Assalamualaikum teman-teman kali ini mama lika akan membuat yang segar-segar ya ini es cendol daud nutrijel ini cara membuatnya mudah sekali ya cocok untuk sajian saat cuaca panas untuk kumpul keluarga atau bahkan untuk ide jualan teman-teman di rumah ini cocok sekali ya karena cara membuatnya mudah bahannya mudah didapat dan lumayan menguntungkan, nah untuk cara membuatnya yuk simak videonya sama-sama ya pertama kita siapkan bahan untuk komposisinya teman-teman bisa lihat di video ya kemudian selanjutnya kita akan masak, disini memalukan menggunakan teflon, teman-teman bisa menggunakan panji disini masukkan tepung beras tambahkan nutrijel kemudian tambahkan dengan garam kemudian kita masukkan air secara bertahap, nah untuk teman-teman usahakan bertahap ya, disini memalika kurang sabar ya karena sudah diburu-buru sama si kecil yang ingin segera meminum es dawat ini ya nah teman-teman ini kita aduk hingga tercampur rata nah untuk takaran air semuanya memalika sudah cantumkan di video atau nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya kita tambahkan pasta pandan secukupnya atau jika ingin lebih enak bisa menggunakan air pandan atau air daun suji ya kita aduk hingga tercampur rata nah kemudian kita masak menggunakan api kecil disini memalika ganti menggunakan spatula ya kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur rata jika sudah meletup-meletup seperti itu kemudian kita bisa matikan kompor dan bisa kita aduk terus sampai uap airnya berkurang ya nah disini memalika siapkan air es atau air dingin kemudian si adonan tadi kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya potong atau gunting bagian ujungnya kemudian kita semprotkan secara bertahap sedikit-sedikit supaya membentuk seperti cendol pada umumnya ya disini memang kita dibutuhkan kesabaran ya teman-teman dan usahakan kita semprotnya dalam kondisi masih agak panas ya atau masih hangat ya karena kalau sudah dingin akan mengental ya teman-teman nah ini hasilnya ini cantik sekali teman-teman jadi mirip seperti cendol yang menggunakan cetakan ya selanjutnya kita akan membuat santannya ya kuas santannya disini memalika menggunakan dua saset santan instan yang ukuran 65 ml kemudian kita akan tambahkan dengan air sekitar 200 ml kemudian kita tambahkan daun pandan dan sedikit garam kemudian kita masak hingga matang ya hingga mendidih jika sudah mendidih kemudian kita matikan dan dinginkan selanjutnya kita akan membuat kuah gulanya disini memalika menggunakan 150 gram gula merah dan 150 gula pasir kemudian kita tambahkan dengan kurang lebih 200 ml air jika ingin lebih kental boleh dikurangin lagi airnya teman-teman tambahkan dengan daun pandan secukupnya disini kurang lebih dua lembar ya teman-teman nah karena memalika menggunakan gula kelapa jadi memalika tidak tambahkan garam jika teman-teman menggunakan gula aren itu boleh ditambahkan garam sedikit ya kemudian kita rebus hingga gula larut dan sedikit mengental tapi disini memalika kurang kental sebetulnya teman-teman tapi tidak apa-apa supaya nanti kekuahnya lebih banyak lagi ya dan menurut memalika ini komposisnya sudah cukup ya untuk takaran cendol segitu tapi jika teman-teman ingin lebih banyak lagi membuatnya boleh dikonversi lagi ya ukurannya atau banyak sedikitnya nah disini kita akan sajikan jadi ada gula merahnya di bawahnya tambahkan dengan cendol dan kita siram dengan kuah santan ini enak sekali segar sekali baru jika ingin dingin boleh kita tambahkan batu es secukupnya dan cendol nutrijelnya siap disajikan ini segar sekali apalagi cuaca sekarang itu sedang panas-panasnya teman-teman ini segar sekali cocok dijadikan untuk sajian untuk keluarga tercinta atau bahkan untuk ide jualan teman-teman di rumah nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya selamat bertemu kembali di video yang lainnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati